Terima kasih pemirsa tetap bersama kami. Bagi Anda pecinta kuliner dan kebetulan berada di Kabupaten Tanah Bumbu, tak lengkap rasanya jika belum mencicipi sate kambing busuman di kecamatan Karang Bintang. Selain rasanya yang enak, daging yang disuguhkan pun sangat empuk dan renyah. Tak heran warung yang ada sejak tahun 80-an ini selalu ramai dikunjungi pembeli. Berada di tepi Jalan Poros Nasional, sekitar 20 km dari ibu kota Tanah Bumbu, Batu Licin. Tepatnya di desa Manunggal, Blok A, kecamatan Karang Bintang. Warung yang hanya satu pekan sekali menyediakan sate kambing ini, yakni pada hari Selasa. Selalu ramai diserebu penikmat kuliner dari berbagai kota, seperti Batu Licin, Kota Baru, hingga Banjarmasin. Kedai sate kambing milik busuman ini sangat kondang dan sudah mempunyai banyak pelanggan sejak membuka usahanya pada tahun 1984 silam. Di warung ini daging kambing yang disuguhkan disembelih langsung di tempat usaha ini sebelum dimasak, sehingga menghasilkan daging yang segar, empuk dan renyah, serta kualitasnya terjaga. Dari tiga menu daging kambing yang disajikan, yakni sate, gulai, dan tongseng, nyaris semuanya diminati pelanggan. Setiap pekannya pada hari Selasa, rata-rata tujuh ekor kambing jenis etawa habis terjual. Menurut pelanggan, masakan kambing busuman, empuk dan lezat. Selain itu, harga yang terjangkau juga menjadi pertimbangan pelanggan untuk selalu berkunjung ke warung ini, meskipun harus antri menunggu giliran duduk. Siti Masitah yang merupakan putri dari busuman menceritakan, dirinya mewarisi kedai kambing ini sejak tujuh tahun terakhir. Menurutnya, sejak dikelola ibunya, warung ini memang selalu ramai. Dirinya juga mengaku tak memiliki bumbu spesial dalam menyajikan masakan. Racikan rempah sama seperti kebanyakan. Disinggung terkait warung hanya buka satu pekan sekali di hari Selasa, Masitah beralasan. Selain merupakan hari pasar di kampung mereka, juga agar pelanggan tidak bosan dan selalu kangen mencicipi masakan kambing di kedainya. Ini dagingnya baru kali ya. Cuma setiap Selasa aja sih. Bukan sekali ya. Dagingnya selalu baru. Tidak pernah masuk kulkas gitu loh. Oh jadi langsung yang segar ya? Meski tempat makan ini hampir tidak pernah sepi dari pelanggan, namun pelayanan di warung ini dinilai cukup cepat. Dengan mengandalkan enam orang karyawannya, mereka siap melayani setiap tamu untuk menyajikan pesanan agar pengunjung tak butuh waktu lama menunggu hidangan. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, AINUS melaporkan.